Intro Yo minasan, u genki desu ko Ore wa Tio desu Welcome back on Mahwatch Youtube Channel Nah, kalian tau kan box 2 ini Tulisannya sama ya Saiko, saiko Nah, kira-kira yang bakal gue bahas apa nih Ya, Ori vs KW Oh ya, bener-bener deh Jadi, saiko yang sekarang lagi populer ini KW-nya makin marah Panik nggak? Panik nggak? Panik nggak? Nggak usah panik, santai aja Makanya sekarang gue bahas ya Ya, saiko 5KX Atau SRPD Series Hulk Keren nggak? Keren nggak? Keren lah, appreciate dong Keren nggak? Keren banget dong Lihat nih warnanya, ya nggak? Lihat nih Udah lumayan presisi, ya nggak sih? Oke Wah, talinya juga keren Jubilannya solid Eh, kok Jubilannya? Bukan Oysternya solid, men Tuh kan Back case-nya, lihat dong Wah, mirip banget Keren, nih asli keren Gue bilang keren banget Gue bilang keren banget Gue nggak perlu sebut lah Kalian pasti udah tau ini ya Terus bedanya apa sih yang sebelah? Nih, cara membedainya ya Dari warna Dari sini aja kalian udah tau ya Yang disini warnanya jauh lebih cerah Dan lebih tipis Bedanya kalau yang di kiri Yang SRPD63 Itu warnanya jauh lebih bold Dan finishing-nya jauh lebih halus Nih, lihat di sinarnya juga udah beda Ya Dari segi color Painting logo Ya Painting logo yang disini Konsistensinya lebih nggak rapih ya Tulisan Seiko-nya Font Seiko-nya Yang timbul itu juga nggak Nggak terlalu rapi Ya Terus logo Seiko-5-nya Yang modelnya kayak Superman itu Itu juga lebih terkesannya Tipis dan agak pudar Ya Lalu untuk Markering-nya Yang warna gold itu Juga nggak terlalu padat Dan terkesan lebih tipis Dan untuk Chapter-nya sendiri Ini gue bilang Udah lumayan rapih Tapi tetap ada detailing Yang nggak didapat Yaitu Di warnanya Ya Bedanya sama yang ini Kalian lihat sendiri Untuk warna gold-nya Jauh lebih mateng Lebih ke arah Copper Ya Dan logo Seiko-5-nya sendiri Tuh, lihat Jelas banget Jelas Dan dia bold Walaupun dia nggak timbul Kayak logo Seiko-nya ya Tapi logo Seiko-nya sendiri Size-nya sama Konsistensinya Dan warnanya Kelihatan lebih Jelas Dan rapih Tuh, lihat Dan untuk warna green dial-nya Ini sesuai sama green dial Waktu pertama kali Seiko ngeluarin Pasukan ijo Yang sempat mempopulerkan Si Sumo Hulk SPB-103 Jadi dia dark green Tapi kalau kena cahaya itu Dia pantulannya Akan lebih Punya daya tarik sendiri Nah terus yang membedakan lagi Di Second hands-nya Kalau second hands-nya Mungkin dari kalian Ini kelihatan putih Tapi kalau dari sini Ini kalian lihat Jarumnya juga Warnanya Gold Atau copper gold Nah kalau yang ini Ini warnanya putih Hands-nya Warnanya Putih Seperti kalian lihat sendiri Warnanya putih Itu yang membedakan Kalau untuk back case-nya Wah Sama rotor-nya Hampir sama Hampir sama Cuman lagi-lagi Bedanya adalah Disini konsistensi tulisannya Logo Seiko-nya Terus logo Apa Tulisan grafir Yang ada di pusat rotor-nya ini Itu semuanya Terlalu bold Dan gak rapih Konsistensinya Gak ada Tulisan logonya Jauh lebih rapih Terus Ketebalan konsistensinya Ketebalan tipisnya Jadi disini Juga ada markernya Ada markertulisan Yang di pusat rotor-nya Tapi benar-benar Tipis Konsistensinya Oke Kerapihannya Juga oke Ya Pokoknya beda Walaupun ini kelihatannya Remeh Tapi setelah ada KW-nya Kalian pasti juga Udah tau Bedanya ya Buat kalian Yang mau mengadopsi Si Seiko 5 ini Usahain Kalian beli Dari store-store Yang mungkin Reputasinya Sudah terjamin Contohnya Kalian Kalau misalnya Mau nyari ini Kalian bisa langsung Ke Website Jamtangan.com Atau Via aplikasi kita Di Jamtangan.com Intinya Kalian Belanja Dimanapun Mau di marketplace Atau dimanapun Selalu Cari info Yang lengkap dulu Ya Mending kalian Cari dulu Resetnya Bagus Sabar Sambil nanti Kalau kalian beli Jadi kalian Gak salah beli Kayak gitu Ya Jadi ini tadi Yang udah kalian Yang udah aku share Semoga bisa Membantu Buat kalian ya Antara yang Asli Sama yang Kawin Oke untuk Seiko 5 Sport Yang ini Yang lagi gue bahas Itu movementnya Dia ada di Automatic movement Dengan kaliber 4R36 Dan dia In-house In-house movement Terus Power surfnya Kurang lebih 40 sampai 41 jam Kalau dia terisi penuh Untuk Case-nya Terbuat dari Stainless steel Dan glass materialnya Itu hard leg crystal Nah untuk Diameternya Itu kurang lebih Di 42,5 mm Dan ketebalannya Sendiri Dia ada di 13,4 mm Sebetulnya Ini diameternya Ideal banget sih Untuk Model diver look Ya Nah untuk Look widthnya Sendiri Dia ada di 22 mm Buat kalian yang Suka gonta Ganti strap Jangan lupa Salah pilih Ukuran strap Ya Karena dia Cuma 22 Jadi kalian harus Cari strapnya Juga yang 22 Untuk Luck-to-lucknya Itu kurang lebih Di 46 mm Ya Untuk Water resistance Sendiri Dia ada di 100 meter Untuk Pressure nya Kalau Screw down Crown Karena dia Bukan Jump diver Jadi dia Nggak punya Screw down Crown Jadi dia Langsung Pop out Gitu aja sih Ya Terus Yang lain Dia punya Day and date Display Itu salah satu Ciri khas Dari kaliber 4R36 Oke guys I think that's all For Video kali ini Yang membahas tentang Ori NKW Semoga Membantu Kalian juga Yang baru Mau mengadopsi Si makhluk Ini Ya Kalau misalkan Ada pertanyaan Kalian bisa langsung Tulis di kolom Comment Ya Nanti dengan senang hati Mimin Mimin akan Jawab Kayak gitu Ya Oke Everyone Buat yang Masih mau Brushing Brushing Di website Kita Silahkan Buat yang Baru Nonton Jangan lupa Subscribe Ya Terus Kalau udah Subscribe Jangan lupa Noncengnya Karena Di tanyaan-tanyaan Berikutnya Mungkin Gue bakal Mengusung Surprise Surprise Buat Kalian Kalau Yang orang Lama Pasti udah Tau Surprisenya Apaan Oke I think That's all Everyone See you On the Next Video Happy Hunting And Happy Shopping At Jamtangan Dotcom Bye Bye